Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Tingkat Bahaya Erosi atau TBE pada dasriding Kabupaten Bangka Barat oleh Almir Zam Muhammad Robani, Endang Setiawati Hisham dan Feram Fahriyani Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil volume 18 nomor 1 edisi April 2021 Sebelumnya izin memperkenalkan diri nama saya Mulya Risnawati NPM 20-14-15-10-20 Kehutanan Kelas A Mata Kuliah Hidrologi Bab 1 Pendahuluan Das atau daerah aliran sungai di Indonesia memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumber daya alamnya intensif sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi das semakin menurun dengan meningkatnya kejadian tanah longsor erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan Di sisi lain, tuntutan terhadap kemampuannya dalam menunjang sistem kehidupan baik masyarakat di bagian hulu maupun hilir demikian besarnya Tidak optimalnya kondisi das yang ditandai dengan meningkatnya lahan kritis setiap tahun di bagian hulu dan tingkat erosi yang terus meningkat Lahan kritis merupakan lahan atau tanah yang saat ini tidak produktif karena pengelolaan dan penggunaan tanah yang tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat konservasi tanah dan air sehingga menimbulkan erosi, kerusakan-kerusakan kimia, fisik, tata air, dan lingkungannya Penyebab lahan kritis yaitu ada perluasan area pertanian yang tidak sesuai lalu ada pengelolaan hutan yang tidak baik pembakaran hutan yang tidak terkendali dan pertambangan tanpa melakukan reklamasi Bab 2, metode penelitian Penelitian ini dilakukan di daerah aliran sungai reading Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar satu yaitu peta daerah aliran sungai reading B, tahapan perhitungan Untuk menghitung erosi tanah permukaan peneliti menggunakan metode USLI atau Universal Soil Loss Equation Metode USLI ini dirancang untuk memprediksi erosi jangka panjang di mana di sini kita mencari A dengan rumus A itu ada R dikali K dikali LS dikali C dikali P di mana A sendiri itu merupakan jumlah tanah yang hilang dengan satuan ton per hektare per tahun dan erosivitas tanah tahunan rata-rata dengan satuan sentimeter K indeks erodibilitas tanah LS indeks panjang dan kemiringan lereng sedangkan CP sendiri yaitu indeks pengolahan tanaman dan konservasi tanah Nilai A digunakan untuk menentukan kelas bahaya erosi Penentuan kelas bahaya erosi Dapat dilihat pada tabel 1 di mana di sini ada klasifikasi kelas bahaya erosi Klasifikasi bahaya erosi ini dapat memberikan gambaran apakah tingkat erosian terjadi pada suatu lahan ataupun daerah aliran sungai sudah termasuk dalam tingkat yang membahayakan atau tidak Tahapan selanjutnya adalah mendapatkan kelas bahaya erosi dilakukan penentuan tingkat bahaya erosi Terima kasih Penentuan tingkat bahaya erosi dapat dilihat pada tabel 2 di mana di sini ada penentuan tingkat bahaya erosi. Di sini diberi keterangan yaitu 0SR sangat ringan, 1SR ringan, 2S sedang, 3B berat, dan 4SB sangat berat. Bab 3, hasil dan pembahasan. Faktor erosivitas hujan atau air. Hasil perhitungan nilai air pada tahun 2010-2019 sebesar 2014,45. Dapat kita lihat di tabel ketiga di mana di sini ada perhitungan nilai faktor erosivitas hujan. Selanjutnya yaitu faktor erosivitas tanah atau K. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH wilayah 13 Pangkal Pinang, pada lokasi penelitian terdapat satu jenis tanah yaitu jenis tanah kelabat granit atau pot solid kekuningan dengan luas area 607,11 hektare atau 100%. Berdasarkan jenis tanah tersebut didapatkan dengan nilai K atau faktor erosivitas tanah sebesar 0,107. Yang selanjutnya yaitu ada faktor panjang dan kemiringan lereng atau LS. Kemiringan lereng melalui pengelolaan data digital elevation model atau DIM berdasarkan hasil kajian diketahui mayoritas wilayah das reading dikategorikan ke dalam area kelas lereng 3 atau dengan kemiringan 15-25% seluas 411,68 hektare atau 66,16%. Berikutnya adalah kelas lereng 5 dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 87,9926 hektare atau 14,49%. Selanjutnya yaitu kelas lereng 4 dengan kemiringan 25-40% seluas 80,0630 hektare atau 13,19%. Diikuti dengan kelas lereng 1 yaitu kemiringan 0-8% dengan luasan 19,3146 hektare atau 3,18%. Dan terakhir kelas lereng 2 dengan kemiringan 8-15% yaitu seluas 18,0541 hektare atau 2,97%. Di sini yang D yaitu faktor pengelolaan tanaman atau C. Dapat dilihat pada tabel 4 nilai C untuk berbagai jenis tanaman dan pengelolaan tanaman. Selanjutnya yaitu faktor tindakan konservasi tanah atau P. Berdasarkan hasil observasi di lapangan atau daerah aliran sungai Riding tidak ditemukan tindakan konservasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di sini dapat dilihat yaitu ada gambar kondisi lapangan di mana hasil survei untuk kondisi lapangan. Selanjutnya yaitu ada kelas bahaya erosi. Hasil perhitungan besarnya tanah yang tererosi atau A pada daerah aliran sungai Riding yaitu sebesar 415,105,268 ton per tahun atau 683,740 ton per hektare per tahun. Berdasarkan tabel 1 dengan nilai A sebesar 683,740 ton per hektare per tahun, kelas bahaya erosi pada daerah aliran sungai ini masuk dalam kelas 5 atau sangat berat. Selanjutnya yaitu ada tingkat bahaya erosi atau TBE. Tingkat bahaya erosi diberikan tiap satuan lahan dengan matriks yang menggunakan informasi kedalaman tanah dan perkiraan erosi. Tingkat bahaya erosi pada daerah aliran sungai Riding terdapat dua kelas yaitu kelas sangat berat dan kelas berat. Di sini dapat kita lihat pada gambar tiga yaitu sebaran tingkat bahaya erosi pada daerah aliran sungai Riding. Bab 4 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis erosi yang dilakukan pada daerah aliran sungai Riding diperoleh kesimpulan bahwa besarnya tanah yang tererosi pada das Riding yaitu sebesar 415,105,268 ton per tahun atau 683,740 ton per hektare per tahun dengan kelas bahaya erosi masuk ke dalam kelas lima atau sangat berat. Tingkat bahaya erosi pada daerah aliran sungai Riding terdapat dua kelas yaitu kelas sangat berat dan kelas berat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.